Halo teman-teman Kelontong Ruru, kita kembali ke konten perdana Kelontong Ruru yang paling baru ya, yaitu Logika Nepenthes Kenapa saya kasih judul Logika Nepenthes? Nah ini menarik, karena dalam memelihara tanaman itu semua harus pakai logika Apalagi kita juga manusia, manusia itu kan keunggulannya sebagai makhluk hidup karena dia punya logika Nah jadi sebenarnya logika ini perlu kita pakai untuk yang paling utama seperti kayak kampanye-kampanye politik lah Itu kan banyak hoaxnya segala macem atau iklan-iklan false marketing yang gak make sense, pesiodo science Nah di dunia nepe kan juga teman-teman pasti sering ngalamin Kalau misalkan teman-teman baca-baca forum atau nanya ke orang itu pasti jawabannya beda-beda rata-rata Nah kemudian yang saya ajarkan disini itu adalah logika yang memang common sense Jadi udah pasti basicnya berlaku Nah sedangkan deviasi atau penyimpangan-penyimpangan dari basic itu udah pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Seperti contohnya kalian nanya Nepenthes A itu katanya gak boleh diginiin Tapi kok di tempat tetangga saya, di tempat teman saya atau di internet saya lihat bisa bagus Nah itu harus ada faktor yang kita perhatiin Apakah dia lingkungannya ideal Kemudian apakah tanemannya memang baru datang terus dipajang sama dia Diakunya udah rawatan lama itu juga bisa Kemudian yang ketiga juga tentunya kadang Sorry ya ini saya sedikit offensive Banyak orang gak ngaku kalau dia sebenarnya memelihara tafor dengan sistem yang sangat ideal Seperti pakai AC, misting, segala macem Tapi herannya dia gak bilang Ini bilangnya rawatan lolen lah, apalah Ya mungkin cuma buat sensasi atau pamor semata ya Karena beberapa saya kenal juga ada orang-orang yang kayak gitu Sorry, saya bermaksud offensive Nah kemudian juga kenapa kalian harus punya logika seperti ini Ini juga saya beberkan untuk mengatasi kaum mendang-mending Buat saya kaum mendang-mending di tafor itu musuh paling utama saya Kenapa contohnya Kalau saya, ya saya kan pasti pengennya mengajarkan yang paling baik, paling bagus lah Untuk teman-teman pakai Sekarang logikanya gini aja Misalkan kita pakai sebako, sekambakar kokopet Banyak yang bilang apalagi di forum-forum itu harus dibilas segala macem Sedangkan pasti teman-teman sering denger Bahkan dari teman-teman kalian sendiri gitu Ah saya nanam nepek pakai sebako langsung aja Juga bisa tetap hidup gak perlu dibilas segala macem Nah tapi dengan logika Coba kalian teman-teman pikir Katanin, kadar tanin itu dalam kokopet sangat tinggi Dan sifatnya kalau teman-teman cari di pertumbuhan tanaman Itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman Tentunya secara logika Alangkah lebih bagusnya kalau bisa kita hilangin dulu kadar taninnya Kemudian yang kedua adalah kadar garam-garam Karena dalam proses pengolahan kokopet Atau bahkan mungkin dalam proses pembakaran sekambakar Itu kan juga pakai bahan-bahan kimia Kemudian juga mereka ngebilasnya pakai air apa segala macem Kemudian pengolahannya di lapangan terbuka Kecampur-kecampur apa Dan proses pembilasan sekitar 2-3 kali Seenggaknya kita bisa mengurangi resiko Nah resikonya apa? Contohnya dengan kandungan garam-garam tersebut Itu rawan mengakibatkan klorosis Terus juga dengan kandungan garam Itu bisa memanipulasi ketersediaan nutrisi yang ada di tanah Atau penyerapan nutrisi tanaman-tanaman Itu semua ada kok jurnalnya Nah jadi kalau teman-teman nextnya mungkin mau mupuk segala macem Itu juga bisa ngeganggu ya Kadar pH tanah yang dipengaruhi oleh garam-garam tersebut Ketersediaannya atau penyerapannya di nepe Nah kemudian juga Apa ya Kalau kita punya logika yang bagus Kemudian kita paham betul Basic-basic pemeliharaannya Dan kita bisa memelihara nepe-nepe yang terkenal rewel dengan baik Tentunya akan sangat bermanfaat Manfaatnya yang utama Tentu kita pasti bisa memelihara para nepe ini dengan baik Apalagi ini koleksi kita pribadi Kita juga mendapatinya pasti dengan usaha yang susah payah selain materi Jadi kalian mungkin untuk beberapa nepe Mungkin punya uangnya pun Tapi belum tentu bisa dapetin ya Itulah tantangan dari hobi nepe ini Nah kemudian yang paling utama juga Kalau kalian punya pemahaman yang baik terhadap nepenthes Nggak usah terlalu ahli Saya juga nggak mengklaim kalau diri saya adalah pakar nepenthes Saya masih punya guru-guru lain di sana Atau mungkin teman-teman juga ada yang jauh lebih ahli Lebih scientific dari saya Karena saya memang basicnya adalah hobiist Cuman karena saya punya latar belakang medical Jadi saya terbiasa dengan jurnal-jurnal scientific Jadi saya bisa mengerti lebih jauh Nah kemudian itu saya terapin dalam pemeliharaan nepe ini Saya juga rajin bertanya ke para senior-senior Para suhu-suhu atau para kolektor yang udah jauh lebih lama Mengkoleksi dari saya Nah kemudian juga ini sebenarnya sebuah problem ya Kalau kalian perhatikan di forum-forum Itu kan saya juga sebenarnya kurang setuju Dengan pemilihan senior, suhu, sultan, dan sebagainya Karena tiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing Nah kemudian juga dari para senior atau sultan ini Juga kalau kalian perhatiin ya Itu pasti banyak yang cenderung lebih low profile Nggak ada yang terlalu sering ladenin orang Kalau ditanya juga nggak bales, nggak jawab Apalagi kalau kita nanyanya sampai ke Bro, Mas, Pak, ini dijual nggak sih nepenya? Nah ini sekalian saya mau jelasin juga Jadi sebenarnya adalah dalam mendapatkan nepe Kayak gitu bukan caranya ya Ada cara yang lebih baik lagi Karena orang-orang tersebut itu juga Pc-nya adalah hobiis, bukan seller Lain ceritanya dengan seller Kalau seller cuma asal jualan Tapi kalau untuk hobiis-hobis kelas berat Kelas sultan tersebut Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu Pasti annoying buat mereka Nah sekalian di konten kali ini Saya mau jelasin caranya mendekati mereka Nah dengan logika yang bagus Seperti yang mungkin teman-teman udah Dapetin dari konten-konten kami Atau konten-konten kami selanjutnya nanti Itu juga bisa teman-teman pakai Dalam mengembangkan hobi nepe ini Karena dengan teman-teman berhasil membuktikan Kalau logika kalian dalam memelihara nepentes itu Berhasil dan make sense Kemudian tentunya pasti nepe-nepe kalian Akan tampak bagus banget Kemudian juga nama kalian Akan mulai dikenal oleh teman-teman lain Atau oleh kolektor-kolektor lain Nah pada saat itulah Pada saat kalian sudah berhasil Kalian bisa ajak ngobrol dulu Para kolektor atau para senior Atau suhu-suhu yang mempunyai nepe-nepe unik Nah ini contohnya Ada di sini Ini adalah nepentesma puluensis Ini kan terkenal Masih langka banget ya sekarang Kita punya uangnya pun juga Belum tentu tahu yang jual di mana Atau cara dapetinnya di mana Kemudian ada juga hybrid yang sangat premier Bener-bener signature Dari Mbah Jarwoto Yaitu Adriani Rajah Bisa kelihatan ya Rajahnya Ini juga dia lepasnya gak ke sembarang orang Nah dengan kalian punya logika yang bagus Dan pembuktian pemeliharaan nepe Memang bagus di tempat kalian Orang-orang tersebut Seperti para suhu Guru-guru saya Atau master Atau sultan Itu pasti akan percaya ke kalian Makanya mereka berani Untuk ngasih Bahkan dengan cuma-cuma Seperti contoh ini Mapuluensis Dipercayakan ke saya Karena guru saya Percaya saya pasti bisa Mengakomodir Si Mapuluensis ini dengan baik Ini dulu cuma seujung Kelingking Sekarang udah segede ini Kemudian juga Adriani Rajah Ini udah pasti Rewel Cuman saya gak tau ya Setau saya ini masih Gak nyampe 10 orang yang punya Di Indonesia Ini juga dipercayakan ke saya Karena walaupun saya tinggal di Lowland Tapi saya pasti bisa Memelihara dia dengan baik Keliatan ya Masih mau ngantong Kemudian juga walaupun stress Berhasil saya atasi lagi Daun-daun barunya udah normal semua Kemudian juga Contoh ini yang susah Kemudian untuk yang relatif branded Seperti ini Contohnya dari Sibule Dan Ini adalah Nepenthes Cyber Crossroom Kata Dari EP Cybernya juga Cyber yang klon A Yang mendapat julukan Eye of Sauron Karena dia Bentuk peristomnya Bener-bener kayak Matanya Sauron Di film Lord of the Ring Ini juga dipercayain ke saya Karena dia masih Tinggal di lingkungan Yang dia rasa Masih kurang memadai Tapi karena saya punya Kemampuan memelihara Nepe dan bagus Ini dipercayakan Ke saya Bisa dilihat ya Dan pertumbuhannya Relatif cukup baik Masih kecil pun Kantongnya Karakternya udah optimal Banget Kemudian dari hal Yang sepele juga Seperti contoh Saya kan juga hobi Ke tukang-tukang tanaman Yang lain Kayak aroid Atau anggrek Dan lain-lain Di daerah-daerah tertentu Kayak Malang Puncak Dan sebagainya Atau di Cibubur Yang banyak tukang tanaman Mereka kan juga Tau Oh si Pak Yudis ini Orangnya suka nepe Dan karena kita juga asik Kita bisa ngasih mereka ilmu Dengan logika pemeliharaan kita Tentang apapun tanamannya Mau anggrek atau apa Mereka juga seneng ngobrol sama kita Nah ini juga salah satu contohnya Ini dikasih oleh temen saya Yang hunter Dia penjual tanaman juga Nah karena dia tau Saya demen nepe Dia juga Mercayain ini ke saya Ini saya nemu seedlingnya Di habitat Buat Om Yudis aja Katanya Enak kan Gratis jadinya Nah itulah kira-kira Kenapa kita mesti punya Logika Kemudian juga sebagai contoh Untuk kasus Seperti Nepenthes Trubiana ya Itu dulu Udah saya dapet Dari sekitar Tiga tahun lalu Nah pada zaman itu Trubiana itu Masih langka banget Kemudian saya sedang Browsing Instagram Saya nemu Seseorang Gak bisa saya sebut ya Namanya Disitu dia majang Trubiana Dan dia juga Termasuk pencinta Nepenthes Kelas berat lah Mungkin temen-temen Pasti udah tau Dia terkenal dengan Hybrid Trumkata Trumkata Dan Klipeata Seseorang di Bogor ya Saya juga waktu itu Pengen banget gitu Nepenthes Trubiana Apalagi itu Langka banget deh Kemudian Cara saya deketin dia Adalah Saya DM orangnya dulu Kemudian Saya ajak ngobrol Kemudian Kami bertukar diskusi Tentang Nepenthes Kemudian Kita tanya dulu Koleksinya gimana Segala macem Pokoknya pas orangnya Udah Sharing Open ke kita Kita juga Baru tanya Apakah punya Nepenthes yang lebih Apakah ada Pisahannya Atau anakannya Jadi perproses ya Kemudian gak lama Setelah itu Dia percaya Dia bilang Oh kebetulan Saya memang mau fokus Jadi saya cuman Mau koleksi Klipeata Sama Trumkata Jadi Trubiana ini Kurang lebih Saya bosen lah Kalau bro mau Silahkan Dibeli Harganya segini Nah kayak gitu kan enak Coba dibandingkan Dengan temen-temen Coba temen-temen Udah punya koleksi Kesayangan Yang bener-bener temen sayangin Toto nongol orang Komentarnya ujuk-ujuk Langsung nanya Dijual gak? Ada setekannya gak? Terus apalagi Kalau temen-temen Memang basicnya Udah bisnis dari lama ya Terus tau-tau Udah nanya kayak gitu Kita sebut harganya Karena memang kita Dapetinnya Dengan usaha Yang jerih payah ya Terus kita sebut harganya Toto Wah kok mahal Aduh ada harga yang Lebih murah gak? Aduh ada yang Lebih kecil gak? Nah itu Kalian logika aja Itu annoying dan cukup menyinggung Untuk para seller Apalagi kalau seller Atau hobis tersebut Memang gedein nepenya Dari kecil Kita juga gak tau Mereka dapetinnya Sesusah payah apa Bisa aja mereka ke Papua Mereka harus berjibaku Beresiko bertaruh nyawa Karena lingkungan ekstrim Kemudian juga Karena banyak hewan buas Kemudian juga rawan Resiko Karena daerah konflik Kan kita gak pernah tau ya Jadi kita harus Pendekatannya pelan-pelan lah Ke para hobi disini Kemudian juga Seperti yang paling pertama tadi Dengan kalian berlogika yang baik Kalian tentunya juga pasti tau Jangan beracu ke konten kami juga Tapi konten kami hanya dijadikan Sebagai pengingat ya Kemudian untuk bahan dasar pencarian Jadi teman-teman bisa tanya Tanya ke teman-teman Rajin-rajin main Atau konsultasi dengan sopan Ke para senior Yang memang udah mengkoleksi Dan yang paling penting adalah Kalian bisa Utilisasiin Google dengan baik Karena Google itu Bener-bener udah banyak kok informasinya Kemudian juga Kalau teman-teman nge-Google Habitat-habitat nepe Itu juga patut perlu diperhatiin ya Kondisi lingkungannya Itu rata-rata Kita bisa dapet gambaran Apakah cenderung full sun Kemudian medianya poros Atau tergenang air Dan sebagainya Itulah acuan utama kita Dalam memelihara nepe Bukan orang ya Kemudian sekali lagi juga Untuk basicnya Nepe-nepe itu Yang paling penting Nomor satu Dalam pemeliharaan Dan gak bisa diganggu-gugat Ditawar-tawar Adalah tiga Trinity utama ini Itu adalah suhu Kelembapan Dan cahaya Ketiganya ini Saling berkorelasi Dan gak bisa kita urutin Tapi biasanya Yang paling utama adalah Untuk nepe-nepe yang baru datang Terutama baru kita punya Jangan langsung kena suhu panas dulu Suhu ruangan Kemudian juga kelembapan Itu rata-rata 60% sampai 70% Itu udah cukup Itu kunci utamanya Kemudian cahaya Itu yang penting Kalau di saya Kalau pakai matahari Itu udah pasti cukup Untuk nepe Karena itu adalah Tenaga nuklir yang paling kuat Ya di universe ini Tapi untuk lampu Itu dari pengalaman kami Grow light Yang multispektrum Yang biru ungu merah Itu 12.000 lux ke atas Semuanya udah cukup Untuk nepenthes Kemudian juga Apalagi tadi ya Suhu Nah untuk suhu juga Itu relatif Terutama untuk spesies Itu memang rewel Apalagi kalau yang jenis-jenis Sumatra yang highland Itu rata-rata kuncinya adalah Kalau bisa Siangnya jangan lebih dari 32 Kemudian malamnya itu Kalau bisa di kisaran Sekitar 14 sampai 16 derajat Itu biasanya udah bisa Walaupun terkadang Dia pasti membutuhkan waktu dulu Untuk adaptasi Nah ini juga pake logika Contohnya Kalau di kami Itu sering dapet pertanyaan Ini nepe saya kok Nggak mau ngantong sih Segala macem Kemudian semua kondisi Udah saya kasih Kok masih belum ada perkembangan Nah ini juga logika Logikanya adalah Contoh kita Kalau kita baru pindah Ke suatu lingkungan baru Yang sangat asing Berbeda dengan kamar tidur kita Memangnya kalian bisa langsung tidur Apalagi kalian dipindahkan Dalam kondisi paksa Kalian maunya tinggal di A Kalau di nepe itu Istilahnya adalah habitat Tau-tau dipindahkan Ke rumah kita sendiri Itu pasti tanaman Membutuhkan waktu adaptasi Nah jadi kalian sabar dulu ya Terus juga Kalau ada teman-teman Yang mengklaim Apalagi kau mendang-mending itu Yang berusaha Apa ya Ngerusak persatuan Para hobis nepe ini Atau cari-cari sensasi Ini di forum sosial media Lagi banyak nih Orang-orang cari sensasi Di dunia nepe Untung saya gak main sosmed Cuman saya kupingnya banyak Jadi saya tahu juga ya Apa Kayak mereka mengklaim Kondisi nepenya itu Bisa hidup Dikasih pupuk NPK mutiara lah Nanam highland di lingkungan lowland Pakai full sun lah Ya sekarang balik lagi ke logikanya Yang utama adalah Itu nepenya udah berapa lama disitu Kalau baru datang di report Di foto ya jelas bagus Kemudian kalau nepenya Belum setahun dua tahun Itu juga kita belum bisa ngomong berhasil Karena bisa aja untuk nepe Itu enam bulan Masih oke Terus tiba-tiba declining mati Kita juga harus punya logikanya Kalau memang kondisinya gak ideal Untuk nepentes Itu nepenya vulnerable jatuhnya Atau rawan Atau fragile Atau rapuh Jadi kesenggol dikit Dalam arti Kena hama Atau berubah sedikit suhunya Atau kita lupa nyirem dikit Itu akan rawan banget Membuat nepe tersebut stres Jadi kalau ada pertanyaan Nepe-nepe temen-temen Kok bisa tiba-tiba mati Nah coba pastiin dulu Memang faktor hama Atau patogen itu Biasanya nomor satu Tapi nomor duanya adalah Patut diperhatikan Kalau memang highland Atau punya darah highland Yang lumayan rewel Seperti contohnya Raja Lowi Dan lain-lain Bisa jadi Itu matinya bukan karena hama Tapi memang sebenarnya Dia udah stres dari lama Jadi dia memang udah stres Kronis lah Ibaratnya Nah jadi sekian ya Teman-teman Semoga Untuk sesi logika nepentes kali ini Yang selanjutnya Bisa membantu teman-teman Kemudian juga Saya ingatkan sekali lagi Sesi logika nepentes ini Hanyalah acuan yang terbaik Jadi sebagai pedoman Yang memang Kalau dilakukan Itu udah pasti Lebih bagus Tapi bukan berarti juga Wajib dilakuin Atau mungkin Kalau gak dilakuin Juga nepenya langsung mati Enggak Tapi kita pakai mindset Untuk logika nepentes ini Kita kasih yang terbaik Untuk nepentes Oke sekian teman-teman Thank you Dan semoga bisa membantu Membuka edukasi teman-teman juga Terhadap pemahaman nepentes ini Dan bisa punya teman-teman baru Lebih banyak ya Di nepentes Oke thank you